Halo, nama saya Dr. Moral, saya dari PIN IMS Loh Masri. Kali ini saya akan membahas tentang persalinan prematur. Jadi, persalinan prematur ini terjadi pada usia kehamilan yang kurang dari 37. Resikonya apa? Resiko tertinggi terutama terjadi pada bayi. Kenapa? Karena organ-organnya belum berkembang dan berfungsi secara sempurna. Dan akan memiliki resiko tinggi untuk mengalami gaguan nafasan. Dan akan mengalami fungsi otak, fungsi jantung, fungsi kita, dan semua fungsi tubuhnya. Akhirnya apa? Untuk awal dia akan menyebabkan perawatan lama di ruang alami rezeki khusus. Dan mungkin pada perkembangan selanjutnya, ke depannya, dia akan mengalami banyak komplikasi. Jadi, akan lebih baik kita-kita memahami dengan baik kata persalinan prematur ini. Apa tanda gejala persalinan prematur? Tanda gejalannya perlu dihapkan sama dengan persalinan pada cukup bulan. Ibu akan merasakan kontraksi, perutnya kram yang cukup reguler, sekitar sepuluh mungkin anda ambil setiap kali, satu kali. Bisa juga keluar flak-flak, atau keluar air, atau merasakan bagian bawah perutnya nyeri, atau merasa situasi yang akan keluar. Jika ibu mengalami hal-hal seperti ini, sebaiknya ibu segera kontrol ke petugas minis terdekat. Apa yang menyebabkan dari persalinan prematur ini? Selama praktek sehari-hari, saya banyak menemukan penyebabnya adalah infeksi. Infeksi yang terjadi, bermacam-macam, terutama pada wanita adalah keputihan. Karena kehamilan memang cairan vagina akan menjadi lebih banyak daripada biasanya. Namun, jika tidak dijaga dengan baik, cairan vagina ini akan menjadi tempat umumnya kuman, sehingga menyebabkan infeksi. Infeksi ini akan menyebabkan ketuban pecah, dan ketuban pecah akan menyebabkan persalinan prematur. Lalu, yang lebih banyak kita temukan adalah dari gaya hidup, seperti merokok, kurang isi, itu juga bisa menyebabkan persalinan prematur. Karena menyebabkan kurangnya oksigen terhadap rahim dan terhadap bayi, menjadikan sinyal kepada rahimnya, kalau ini saatnya itu melahirkan bayi. Lalu, menyebabkan melahirkan prematur antara lain, jika sebelumnya ibu sudah mempunyai riwayat melahir prematur sebelumnya. Risikonya akan semakin meningkat jika terjadi persalinan prematur di gambaran sebelumnya. Jadi, terus sebentarnya kalau kita lihat persalinan prematur ini bisa dicegah dengan cara melakukan pemeriksaan yang rutin selama kehamilan, menjaga gizis dan gaya hidup yang baik selama kehamilan, melakukan pemeriksaan gigi pada saat kehamilan. Dan yang satu lagi yang penting adalah faktor stres. Jadi, adanya stres pada ibu, terutama secara emosi, juga dapat meningkatkan risiko untuk lahir prematur. Karena stres akan menyebabkan hormon-hormon stres yang biasanya dilepaskan pada saat menggelap persalinan. Oleh karena itu, diharapkan selama proses kehamilan, para ibu hamil dapat menjaga emosinya dalam kondisi baik, sehingga memberikan pemeriksaan yang terhadap kehamilan dan persalinan.